Halo teman-teman, selamat datang di youtube channel aku lagi kali ini aku mau berbagi cara buat bola anak berikut ukurannya teman-teman bentuk ini saya bikin dari bentuk pentagon ya teman-teman nah, aku bikin dari kain percak juga terus dari kain keras jadi supaya bentuk bolanya nanti bagus teman-teman dan jangan lupa kasih kampuh ya teman-teman di kain kerasnya baik di kain keras dan di kain percaknya juga dan buat 12 kepingan atau 12 potongan pentagon nah, kain keras ini nanti kita lapisi dengan kain percak ya teman-teman jadi nanti kita jahit masing-masing ke kain percaknya setelah itu kita rapikan, kita gunting selamat menikmati 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 setelah selesai nah ini ya dua bagiannya teman-teman setelah disatukan setelah selesai kita satukan kita pin dulu yang rapih silahkan diperhatikan caranya setelah itu nanti kita jahit jangan lupa tinggalkan beberapa cm untuk membalikkan jahitan nanti setelah selesai dan memasukkan kapas atau dakron menjahitnya mungkin agak susah ya teman-teman mungkin karena kita tambahkan kain keras tapi kain keras ini fungsinya untuk membuat bentuk bolanya bagus, lebih bagus, kalau teman-teman tidak pakai kain keras juga tidak apa-apa, yang penting nanti masukkan kapas atau dakronnya lebih padat jadi biar bentuknya bagus setelah selesai kita balikan setelah itu kita isi dengan dakron ya teman-teman sama seperti yang sebelum sebelumnya dakron saya dakron bekas bantal saya kebetulan masih ada jadi saya bikin saya fungsikan untuk buat-buat bola atau mungkin nanti di video selanjutnya mainan anak ya teman-teman nah setelah kita masukkan kita jarum sisanya dengan jarum jahit dan selesai teman-teman mudah-mudahan bermanfaat dan berhemat untuk membuat mainan anak-anak terima kasih jangan lupa like, subscribe, dan komen thank you